Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya seputar khidbah atau lamaran Buya. Saya ingin memberikan hadiah berupa cincin kepada calon wanita yang saya lamar. Pertanyaan saya, siapakah yang boleh memasangkan cincin tersebut ke jari wanita yang saya lamar? Terima kasih Buya. Baik. Masalah tukar cincin bukan budaya kita. Tapi memberikan hadiah bukan sesuatu yang dilarang. Yang memasang cincin suruh masang sendiri. Wah busing, ada-ada gaya harus kita memasangkan. Bulam istrimu memasang-masangkan, megang tangannya orang. Ini adalah budaya, mengikuti budaya. Yang ini yang salah. Kalau ngasih cincin, cincin satu kilo juga boleh. Yang tidak boleh mengikuti budaya memasangkan cincin. Yang ngasih masang cincin ibunya, ayahnya atau dia sendiri ngasih cincin. Tidak usah kita, wah tenangan, di foto, di abadikan, di pegang tangannya, masangan cincin. Ini budaya siapa? Berikan hadiah cincin. Yang lebih penting adalah hadiahnya itu, bukan memasangkannya. Hadiah, mungkin itu hadiah dalam tunangan. Atau mungkin itu termasuk pengikat dalam tunangan. Sampai namanya cincin pengikat. Maksudnya khidbah itu sendiri yang ngikat. Dalam definisinya kan khidbah itu adalah janji untuk menikahi. Artinya sudah dijanjikan, maksudnya akan dinikahi. Maka tanda janjinya ini. Sudah selesai. Jadi yang memasangkan, biar memasang sendiri atau keluarganya. Anda tidak boleh sebagai seorang pria yang belum menikah dengan dia. Nanti saja. Kalau sudah menikah, baru Anda pasangkan. Seperti itu. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.